Ada konspirasi disini Perebutan harta warisan Entah kenapa, saya sangat menghargai sekali apa yang kamu alami Dan itu sangat menderita sekali, pastinya tentu Dan entah kenapa ya, saya merasakan Ibu Emma Disini ada salah satu masalah utama, the main topic of this case gitu loh Case-nya ini tuh bener-bener sebenernya di luar dari, apa namanya Saya mencium bahwa aura-aura gelap disini Tapi disini ada cerita agenda lain Perebutan warisan Entah siapa yang menang, entah siapa yang berebut, entah siapa yang bernapsu untuk merebut harta-harta disini Ini menjadi pertanyaan saya berikutnya Robby Ya, Roy sudah merasa itu dari awal ya Yes Tertulis disini ada konspirasi dan lainnya Konspirasi cerita sudah saya duga dari awal Jadi Roy menduga yang mengerjain Ibu Emma adalah keluarga sendiri Keluarga sendiri memang benar Tetapi ada satu aura dan energi Yang saya cium disini juga Ibu Emma merasakan bahwa Kamu sebenarnya ada emosi yang meledak-ledak juga dan ada rasa yang tidak Mohon maaf ya saya ingin kejujuran disini Ya atau tidak saja jawabannya Bahwa sebenarnya Rasa tidak terima dan rasa belum menerima itu loh Menerima akan Bahwa ini bagian saya mana Ini bagian saya mana Ini sebenarnya tidak adil Ini sepertinya tidak adil Ini bagian It's not fair gitu Ini gimana sih Ini kan harusnya saya Dan ini begini Kok lu gitu Apakah betul Ada semacam pertanyaan Kenapa ya begini Kenapa begitu Kenapa begitu Kenapa dia ngelakuin gini Harusnya kan dia ini dan itu Tapi topiknya sebenarnya perebutan warisan Nah hal-hal yang bersifat dengan Apa namanya Hal-hal yang bersifat negatif Dan dia semacam meledak-ledak Itu akan digunakan sebagai Salah satu itu jin atau apa Dan segala macam Macam makhluk asura, yaksa, jin yang berkasta-kasta tinggi Tetapi ya itu tadi Sebenarnya saya ingin disini Di acara ini Saya membedas semua kasus secara detail Dan saya melihat disini ada konspirasi cerita Dan hidden agenda yang saya lihat disini Robby Bahwa saya mengendus Ternyata sebenarnya Ibu Emma juga ada rasa tidak terima Betul? Standar sih Karena itu kasusnya bukan kasus saya Jadi kasus papa saya Robby Oke Leah Ya I mean Saya tidak bisa menghakimi kan Tapi Dari apa yang saya dengar Sepertinya ya emang Ibu Emma Ibu Emma Tidak terima kasih Tidak terima kasih Tidak terima kasih Menjadi aura gelap Aura gelap Aura gelap Aura gelap Aura gelap Seperti itu Itu yang saya rasakan Mungkin bahasa penyampaian saya Agak sulit mengerti ya Tetapi Di kotak saya Saya melihat ada 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 hidden agenda Hidden Hidden story Ada 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 Tidak konspirasi cerita Sebenarnya Mungkin dijelasin Lebih dalam lagi aja Kali ya Maksudnya Tentang kasus perbutan Harta warisan ini Ini masalah pribadi sih ya Terserah gitu Mau diceritakan Atau enggak Dari keluarga Seberapa Gilanya Kepengen Kepengen Menguasai Harta-harta itu Iya memang Ini urusan Warisan Papa saya Bukan saya Papa saya Yucis Akan jatuh ke ibu juga Dan saudara-saudara Yang lain Bukan Enggak Jadi saya Ibaratnya lepas dari itu Sebenarnya Cuma Saat Kasus warisan ini Agak sulit Untuk dipecahkan Untuk diselesaikan Karena Sudah sekian Empat puluh tahun lebih Kalau enggak salah ya Jadi Baru Baru mau diurus Gitu Nah terus Saya pribadi Sebenarnya Enggak ikut campur Cuma saat itu Papa saya Karena lelah Udah Papa enggak mau ambil deh Terus aku bilang Papa Selagi memang hak papa Ambil Tapi kalau itu Di luar hak papa Enggak boleh Kalau papa Enggak mau urus Kasih surat kuasa Biarin Emma yang maju Nah mungkin Mungkin Kalau saya sih berpikir Jadi kan Mau enggak mau Saya yang maju Suara saya suara papa Gitu Papa saya rapat Enggak ikut Tapi saya yang maju Kayaknya mungkin Yang lain enggak suka Gitu Itu sebenarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya